Tindakan pembangkangan konstitusi oleh rezim Jokowi secara sistematis terus terjadi di tengah situasi state capture. Tindakan pembangkangan konstitusi oleh rezim Jokowi secara sistematis terus terjadi di tengah situasi state capture. Tindakan demikian telah mengakibatkan pelanggaran hak-hak konstitusional warga, rakyat kehilangan kendali atas negara, pertanggung jawaban menjadi kabur. Standar-standar perlindungan lingkungan, sosial, dan integritas manusia yang diturunkan telah menimbulkan ketimpangan yang melebar, memperluas, dan memperdalam kerentanan. Mahkamah Rakyat luar biasa ini digelar karena secara empiris rezim Jokowi telah membiarkan dan bahkan dengan secara sengaja menyebabkan terbajaknya lembaga-lembaga negara oleh kepentingan sempit akan kekuasaan serta profit jangka pendek dan akumulasi kekayaan para oligark atau state capture. Terbajaknya lembaga-lembaga negara tersebut pada akhirnya menghasilkan berbagai kebijakan yang secara langsung atau tidak langsung telah melanggar hak-hak konstitusional rakyat sebagaimana dijamin dalam konstitusi Republik Indonesia. Tidak hanya itu, pengambilan kebijakan dilakukan secara ugal-ugalan di ruang-ruang tertutup tanpa partisipasi warga negara. Protes tidak didengar, bahkan direspon dengan represi dan kriminalisasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!